Halo sahabat youtube, beberapa hari lalu saya sudah membahas bagaimana cara live streaming menggunakan hp ya dan ternyata banyak diantara teman-teman yang request gimana caranya kalau kita live streaming menggunakan komputer nah di video kali ini saya akan jelaskan step by step bagaimana cara live streaming menggunakan komputer namun sebelumnya buat teman-teman yang mau bergabung menjadi member zona tutorial silahkan tekan tulisan gabung di bawah video ini ya dan teman-teman bebas pilih keuntungan yang sudah saya sediakan nah jadi kalau kita mau live streaming menggunakan laptop ataupun komputer caranya itu lebih kurang sama aja ya menggunakan hp pertama kita masuk dulu ke situs youtube ya seperti biasa kemudian nanti di pojok kanan itu pastikan kita sudah masuk dengan akun youtube kita akun youtube yang mau live streaming gitu ya kalau sudah kita tinggal tekan aja fotonya kemudian kita pilih yang youtube studio selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman youtube studio seperti biasa ya nah disini yang perlu teman-teman ketahui ketika kita mau live streaming kita itu harus menyiapkan kameranya dulu gitu ya jadi pastikan laptop teman-teman itu kameranya sudah aktif ataupun kalau teman-teman menggunakan pc pastikan sudah menggunakan webcam ya kalau belum ada webcamnya silahkan dibeli dulu intinya kita harus memiliki kamera yang aktif ya namanya juga live streaming ya pasti menggunakan kamera gitu nah disini kalau teman-teman sudah aktif kameranya kita pilih di bagian pojok kanan itu ada tombol buat selanjutnya kita pilih yang live streaming kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini ya di bagian sebelah kiri itu ada beberapa menu kita pilih menu yang nomor 2 yang gambar kamera kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini jadi di bagian belakangnya itu seperti ada kamera kita sudah aktif tapi masih buram gitu ya artinya kameranya sudah terdeteksi kalau kameranya tidak ada ataupun tidak terdeteksi biasanya ada error yang muncul gitu ya nah disini kameranya sudah ready itu artinya disini kita ada 3 bagian ada detail ada penyesuaian ada visibilitas ini harus kita lewati semua baru kita bisa live streaming tentunya yang pertama disini kita isi judul live streaming kita ya bebas judulnya apa misalkan live perdana tes ya nah kemudian di bawahnya ada kolom deskripsi ini kita isi dengan keterangan kita sedang live streaming apa gitu ya ya ini bebas teman-teman mau isinya gimana gitu ya itu tergantung dari live streamingnya tidak diisi juga tidak masalah kemudian untuk kategori bebas mau pilih yang mana dan ada thumbnailnya disini usahakan teman-teman kalau sebelum live streaming sediakan dulu thumbnailnya jadi nanti ketika ada notifikasi yang masuk ke subscriber kita mereka bisa antusias mengikuti live streaming kita karena ada thumbnailnya gitu kemudian playlist ini bebas mau diisi atau enggak kemudian ini ada pilihan tidak ya kalau memang konten kita itu tidak untuk anak-anak nah kalau udah kita lanjut ke berikutnya berikutnya disini ada tombol berikutnya kemudian disini kita udah masuk nih ke bagian menu penyesuaian nah disini di bagian atasnya itu penyesuaian ada yang namanya live chat ya live chat ini artinya kolom komentar yang tampil saat kita live streaming jadi beda ya kalau live streaming itu dia ada dua komentar pertama komentar di bawah yang seperti video biasa kemudian ada juga komentar yang secara real time secara live gitu itu namanya live chat nah disini kita bisa menentukan nih live chatnya mau diaktifkan apa enggak kalau kita lagi live streaming misalkan butuh komentar-komentar ya berarti kita aktifkan saja live chatnya kemudian di bawahnya juga ada kotak rekaman live chat jadi kita ini pengen enggak nih kalau komentar sedang kita live itu direkam gitu jadi nanti kalau live streaming kita ditonton ulang sama subscriber yang lain gitu ya mereka bisa melihat rekaman live chatnya siapa aja yang sudah berkomentar itu pilihannya ada di kita ya masing-masing ya kalau disini saya aktifkan saja rekaman live chatnya itu jadi nanti orang bisa berkomentar di live streaming kita kemudian mereka juga bisa melihat rekaman live chatnya kemudian di bawahnya itu ada yang namanya mode peserta nah ini fitur baru ya dari youtube kalau kemarin itu belum ada sekarang udah ada mode peserta disini ada dua siapa saja dan subscriber kalau siapa saja kita pilih berarti semuanya bisa berkomentar walaupun dia enggak subscribe kita tapi kalau kita mau mencari subscriber kita bisa pilih yang nomor dua subscriber disini ada durasi yang bisa kita pilih bebas jadi kalau kita pilih subscriber misalkan durasinya yang 5 menit artinya hanya orang yang sudah subscribe kita dalam waktu lebih dari 5 menit yang akan bisa mengirimkan komentar jadi kalau dia enggak subscribe kita dia enggak bakal bisa komentar karena kita sudah setting mode pesertanya itu adalah subscriber artinya orang-orang yang sudah subscribe kita nah tentunya ini fitur membantu ya bisa menambah subscriber untuk channel kita karena kita setting sebagai subscriber jadi dia hanya bisa nonton kalau dia enggak subscribe ya dia enggak bisa komentar itu tujuan dari mode peserta ini pilihnya bebas ya mau pilih siapa saja atau pilih yang subscriber kalau saya biasanya pilih yang subscriber jadi nanti kalau dia mau coba komentar ternyata dia belum subscribe dia harus subscribe dulu baru bisa komentar kemudian disini ada penundaan pesan nah ini biasanya untuk live streaming yang pesertanya itu terlalu banyak pernah kan kita lagi live streaming atau melihat orang yang lagi live streaming komentarnya cepat banget ya nah komentar cepat banget itu bisa dilambatkan dengan mode lambat jadi harus kita aktifkan nih mode lambat kita aktifkan kita pilih waktunya berapa detik ya jadi setiap orang itu bisa komentar setelah 60 detik sekali gitu 1 menit sekali gitu jadi kalau kita aktifkan ini otomatis komentar kita itu akan melambat gitu ya tapi kalau tidak kita aktifkan maka orang bisa berkomentar dengan cepat bahkan dalam 10 detik kemudian bisa komentar lagi 10 detik kemudian bisa komentar lagi gitu nah kalau udah kita tinggal pilih berikutnya nah kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini kita sudah masuk di bagian menu yang terakhir ya visibilitas nah jadi disini untuk visibilitasnya biar live streaming kita itu bisa dilihat sama semua orang kita harus pilih yang public jadi tinggal kita pilih public dan kemudian disini waktunya bisa teman-teman atur ya kalau mau langsung aja ya berarti teman-teman tinggal tekan tombol selesai kemudian kita tunggu nah disini tampilannya seperti ini ya ini kira-kira nanti seperti ini untuk upload thumbnailnya bisa di upload sini kita bisa masukkan thumbnailnya atau ambil ulang thumbnail misalkan saya thumbnailnya ini aja ya tidak perlu saya ganti lagi kemudian nanti judulnya itu bakal seperti ini live perdana tes dan privasinya public artinya bisa semua orang nonton gitu ya kalau udah siap teman-teman tinggal tekan live streaming kalau sudah kita tekan live streaming maka secara otomatis live streamingnya akan dimulai sekarang kita tekan live streaming tuh ya segera live artinya ini sedang loading ya sedang loading dia akan segera live streaming nah kemudian kalau sudah seperti ini itu artinya kita sudah mulai live streaming kita tinggal menunggu penonton yang datang disini ada waktunya sudah berapa lama kita live streaming disini nanti bakal ada jumlah orang yang mengikuti kita live streaming dan berapa orang yang menyukai live streaming kita kalau teman-teman sudah selesai live streaming tinggal tekan tombol akhiri live streaming kalau pengen dibagikan kita tinggal tekan aja di tombol bagikan disini nah kalau sudah selesai seperti ini kita tinggal tekan tombol akhiri live streaming maka secara otomatis live streaming kita akan berhenti kemudian kita pilih akhiri jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton jangan lupa ya tekan salah satu video saya yang muncul untuk mendapatkan ilmu youtube lainnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih.